Saya akan menggunakan tanganmu. Nah, di awal film terlihat seorang misterius tengah memacu kencang mobilnya dengan tidak begitu santuy. Meski tadi perlihatkan secara jelas, namun nampak terpendam amarah yang begitu besar dalam dirinya yang membuat ia mengendari mobil dengan ugal-ugalan. Di tempat lainnya, sejumlah orang terlihat akan kembali pulang setelah melalui malam bersama. Namun sempat terjadi perdebatan di kala itu. Pasalnya, motor salah satu pria yang bernama Risi kedapatan tengah kempes dan tak memungkinkannya untuk tak menggunakan kendaraan tersebut. Melihat hal itu, sosok yang ditenggarai sebagai pemimpin bernama Alice lalu memerintahkan anak buahnya yang bernama Pete untuk segera mengambil trailer di rumahnya. Hal itu dimaksudkan agar motor Risi dibawa pulang menggunakan trailer tersebut. Namun bukannya menuruti perintah pemimpinnya, Pete terkesan enggan membuang waktunya hanya untuk bolak-balik sekedar mengambil trailer hanya demi mengangkut motor si Risi. Sama halnya dengan Tommy, pria gemuk itu justru menganggap jika perintah yang diberikan Alice terdengar lucu dan terkesan seperti ingin mengerjai anak buahnya sendiri. Namun perkataan itulah yang justru memancing amarah si Alice. Ia malah memutuskan untuk pulang bersama Risi dan meninggalkan Tommy yang diharuskannya menjaga motor di sana sembari menunggu kedatangan trailer. Alice dan yang lainnya pun lalu bergegas pergi dengan meninggalkan Tommy sendirian di tempat itu. Sial bagi Tommy, ia yang saat itu sedang lengah tiba-tiba mendapat tusukan pisau di tangannya. Secara mengejutkan, aksi tersebut ternyata dilakukan oleh sosok misterius yang sempat terlihat di awal film tadi. Entah apa yang melatar belakangnya motif dari aksi tersebut. Namun sosok misterius itu sempat menanyakan tentang keberadaan anak perempuan yang ditenggarai telah diculik oleh komplotan Alice. Parahnya lagi, Alice dan anak buahnya ternyata juga diketahui sempat menghabisi nyawa seorang wanita dan pria lainnya. Tepat sebelum mereka membawa paksa anak perempuan tersebut. Seolah tak ingin buka mulut, Tommy mengaku dikadirinya hanya bertugas sebagai informan melalui pesan singkat yang ia kirimkan kepada Alice. Mendengar pengakuan tersebut, sosok misterius yang tak puas dan seakan tak percaya sepenuhnya lalu memotong tangan pria gemuk itu dengan sangat beringas. Di hari lainnya, dua orang detektif terlihat sedang menuju ke salah satu pemukiman yang sangat kumu. Mereka adalah Santiago dan Vasquez. Kedua detektif itu datang menyusul adanya aduan tentang kehilangan anak kecil yang dilaporkan oleh salah satu warga yang ada di sana. Anehnya, wanita tua yang ditenggarai telah kehilangan anaknya, malah seakan cuek dengan kedatangan Santiago. Ia seakan tak merasa kehilangan sama sekali, bahkan wanita itu juga sempat nampak terkejut dengan kedatangan detektif di tempat tinggalnya. Usut punya usut, diketahui lah bahwa aduan tentang kehilangan anak sebelumnya ternyata dilaporkan oleh tetangga lainnya. Mirisnya lagi, tetangga yang melaporkan itu juga mengungkapkan jika selama ini, anak perempuan yang ia laporkan tidak benar-benar hilang. Melainkan telah dijual oleh ibunya sendiri hanya untuk bisa membeli barang haram. Seolah tak percaya dengan aduan yang ia dapat, Santiago yang merasa kesal hanya bisa terdiam sembari menyaksikan dua wanita yang saling adu mulut di hadapannya. Nah, di tempat lain, komplotan Alice yang tengah menikmati makanan mereka tiba-tiba kedatangan dua pria lainnya, yaitu Big John dan Jerry. Tak seperti biasanya, kedatangan Big John kali ini ternyata adalah untuk memperkenalkan Jerry pada Alice dan kawanannya. Tak hanya sekedar bekenalan saja, kedatangan Jerry juga dimaksudkan agar ia bisa bekerja untuk Alice seperti halnya Big John dan yang lainnya. Di waktu yang sama, seorang pria terlihat dengan serius membicarakan pekerjaannya dengan sang bos. Namun obrolan mereka terhenti setelah pria yang diketahui bernama Max Kelly itu mendapat panggilan telpon dari istri dan anaknya. Dalam obrolannya, wanita bernama Sue itu meminta Max agar tak lagi mengecewakan anak perempuan mereka, apalagi Max juga diketahui telah sering menghabiskan waktunya dengan pekerjaan dan jarang memiliki waktu bersama dengan keluarganya sendiri. Nah, karena alasan itulah, Max lalu berjanji akan pulang lebih cepat untuk hari ini. Bahkan dia sempat berjanji untuk membacakan cerita dongeng pada anak perempuannya saat malam nanti. Usai menutup telponnya, Max lalu kembali bergabung dengan sang bos untuk menikmati makan siang mereka. Namun hal aneh justru dirasakan oleh Max. Ia seketika merasa mendengar suara seseorang yang tak asing baginya. Alasan itulah yang mendorongnya untuk menghampiri suara tersebut. Secara tak terduga, suara yang dimaksud oleh Max ternyata adalah suara tawa dari seorang pria bernama Jerry yang merupakan adik kandungnya sendiri. Max yang merasa sudah cukup lama tak bertemu dengan Jerry lalu menyapa adiknya itu seakan ia benar-benar telah merindukan sosok sang adik yang telah lama menghilang tanpa kabar. Namun tidak seperti layaknya kakak beradik yang memiliki hubungan yang baik, Jerry justru terkesan risih dengan kemunculan Max. Terlebih, ia juga tak ingin mengacaukan pertemuan pertamanya dengan Alice yang akan memberikannya pekerjaan. Nah, seolah tak ingin diganggu, Jerry yang kesal lalu mengusir Max dan meminta agar Max tak perlu lagi ikut campur dalam urusannya. Tak hanya itu, Jerry juga turut mengaku pada Alice dan yang lainnya bahwa Max hanyalah pengacaranya saja tanpa memiliki hubungan kedekatan lainnya. Melihat hal tersebut, Alice yang sebelumnya sempat mulai akrab dengan Jerry seketika merasa tak nyaman oleh kedatangan Max. Ia pun lalu memutuskan untuk mengakhiri pertemuan tersebut dan diam-diam merintahkan salah satu anak buahnya untuk menggali informasi tentang si Max itu. Nah, wanita bernama Roxy itu pun kemudian menghampiri Max tanpa sepengetahuan Jerry dan yang lainnya. Dalam pertemuan tersebut, Roxy membual soal masalah hukum yang menjerat saudaranya. Alih-alih agar ia bisa mengenal lebih dekat dengan Max sang pengacara. Namun sayangnya, tak ada bantuan hukum yang bisa didapat oleh Roxy. Karena ternyata Max hanyalah seorang pengacara properti saja. Yang jelas-jelas tak ada sangkut pautnya dengan masalah hukum. Meski tak bisa melanjutkan obrolannya lagi dengan Max, namun sederhana Roxy telah merasa cukup setelah mendapat kartu nama dari pengacara properti tersebut. Nah, malam harinya, Max yang masih disibukan dengan pekerjaan di kantor tiba-tiba mendapat panggilan telepon dari si Jerry. Namun sayangnya, tak ada satu kata pun yang terucap dari adiknya itu. Tak lama berselang, giliran Sue yang melakukan panggilan video dengan Max. Dalam overland mereka, Max kembali meminta maaf pada istrinya karena lagi-lagi tak bisa pulang ke rumahnya. Pasalnya, ia masih harus menyelesaikan semua berkas yang ia butuhkan untuk presentasi esok paginya. Tak lama dari itu, Max tiba-tiba merasa sakit yang luar biasa menyerang di kepalanya. Dan diketahui lah bahwa ternyata ia mengidap radang otak yang kerap kali membuatnya sangat terganggu. Melihat hal tersebut, Sue yang begitu khawatir akhirnya hanya bisa mengingatkan suaminya itu agar rutin meminum obatnya. Panggilan video pun berakhir dengan Max yang berusaha meyakinkan Sue jika dirinya baik-baik saja dan akan segera meminum obatnya lagi. Usai menutup panggilan videonya, perhatian Sue kini tertuju pada bel di rumah yang terus berdering yang ternyata itu adalah Jerry. Tanpa menaruh curiga sedikit pun, Sue lalu mempersilahkan adik iparnya itu untuk masuk ke rumahnya. Namun, siapa sangka? Jerry kali ini datang dalam kondisi yang sangat mengenaskan. Tangannya nampak penuh luka dengan berapa jari yang sudah terpotong. Dengan sangat ketakutan, Jerry hanya mengucapkan permintaan maafnya kepada Sue tanpa menjelaskan apa yang telah menimpannya. Tak lama kemudian, datanglah sosok lainnya yang langsung menembak matoi Jerry tepat di kepalanya. Kesokan harinya, persentase yang melakukan Max di hadapan klien terpaksa harus terhenti menyusul kedatangan Santiago di kantornya. Dari sinilah, Max akhirnya mengetahui bahwa ternyata Jerry telah ditemukan matoi oleh luka tembak. Sama halnya dengan Sue yang juga tewas mengenaskan di rumahnya tadi malam. Kabar tersebut jelas membuat Max sangat shock sekali. Ia bahkan terus saja terbayang bagaimana istri dan anaknya yang sempat meminta Max untuk pulang cepat tadi malam, namun ia abaikan begitu saja. Di sisi lain, pengamatan yang dilakukan oleh detektif Fast Quest justru terdengar sangat mengejutkan. Wanita itu menilai jika cinta segitigalah yang telah melatar belakangi aksi pembunohian tadi malam. Ia berasumsi jika semalam bisa saja Max pulang cepat, namun ia mendapati istrinya yang berselingkuh dengan adiknya sendiri. Karena terbakar api cemburu, Max yang hilang akal akhirnya nekat menghabisi nyawa Jerry dan Sue. Tak sejalan dengan Fast Quest, Santiago justru meyakini jika Max adalah pria yang baik dan tak mungkin melakukan aksi senekat itu. Terlebih, ia juga mengetahui bahwa Max adalah seorang mantan marinir yang tak akan melakukan tindakan gegabah apalagi sampai menghabisi nyawa istri dan adiknya sendiri. Di ruang interogasi, Santiago sempat membicarakan tentang masa lalu Max termasuk Jerry yang ternyata merupakan agen rahasia FBI. Max juga mengungkapkan soal telepon dari Jerry semalam yang tak memberikan satu patah kata pun tepat sebelum Sue menelponnya. Kini hanya anak perempuannya sajalah yang menjadi sesatunya harapan bagi Max. Hal itu juga yang diungkapkan olehnya berulang kali pada Santiago. Meski kepolisian sendiri masih belum mengetahui keberadaan dari anak tersebut. Usai memberikan keterangan di hadapan polisi, Max selalu memutuskan untuk pulang ke rumahnya. Di tempat itulah, perasaan Max seketika dibuat hancur setelah mendapati kondisi rumah yang sangat berantakan. Terlebih ketika ia mendapati gambar buatan anaknya yang terasa begitu menyayat hatinya. Tak lama kemudian, Big John pun tiba-tiba datang dan berusaha membekap mulut Max. Dalam pertemuan itulah, Big John mengungkapkan bahwa kedatangannya hanyalah untuk memberikan kunci rumah milik Jerry. Pria itu menjelaskan bahwa sebelumnya Jerry sempat berpesan padanya untuk memberikan kunci tersebut pada Max apabila hal buruk terjadi pada dirinya. Nah, dari sini lah terungkap bahwa ternyata Jerry selama ini memang sengaja menghilang dan tiba-tiba muncul untuk menyusup ke komplotan Alice. Hal itu dilakukannya semata agar tidak menimbulkan kecurigaan pada komplotan tersebut. Siasat yang dilakukan oleh Jerry dan Big John untuk masuk ke komplotan Alice agaknya telah berjalan dengan cukup baik. Namun semua itu berakhir sia-sia ketika Max tiba-tiba muncul untuk menyapa Jerry di rumah makan tempuh hari. Kedatangan Max nampaknya telah mengubah penilaian Alice pada Jerry. Hingga kemudian penyamaran agen FBI itu pun terungkap dan keluarga Max lah yang menjadi sasaran dalam aksi keji komplotan tersebut. Nah lebih lanjut Big John juga membeberkan tentang bisnis kotor yang dijalankan oleh Alice dimana komplotan itu dengan Tega melakukan aksi penculikan pembunayan serta penjualan organ dalam manusia secara ilegal. Mirisnya lagi yang menjadi target mereka selama ini adalah anak-anak. Hal itulah yang diakini menjadi motif hilangnya anak perempuan Max dari insiden pembunayan Jerry dan Sue. Nah dengan kata lain sosok yang menjadi dalang dalam tewasnya Jerry dan Sue serta hilangnya anak perempuan Max yang talen dan tak bukan adalah si Alice. Tak lama kemudian detektif Fast Quest pun datang. Sontak Max yang baru saja mendengar penjelasan dari Big John lalu menyarankannya agar menceritakan semuanya pada detektif itu. Namun hal mengejutkan kembali diungkapkan oleh Big John. Ia yang merupakan agen FBI dan selama ini telah mengintai gerak-geri komplotan Alice tiba-tiba mengatakan bahwa ternyata Fast Quest juga merupakan polisi korup yang telah cukup lama bekerjasama dengan komplotan Alice. Big John lalu meminta Max untuk segera pergi dari sana dan membiarkannya sendiri menghadapi si Fast Quest. Dalam pertemuannya Big John yang masih menyamar sebagai anak buah Alice berdali jika keberadaannya di rumah Max adalah untuk mencari uang yang sempat dicuri oleh Jerry. Namun Fast Quest yang jelas-jelas mengetahui aksi penyamaran Big John tanpa basa-basi langsung melesatkan tembakannya yang membuat agen FBI itu meninggoy dengan cara yang tidak santuy. Hebatnya lagi Big John yang berada di ujung kematoyannya seberang mengaktifkan granat yang ia bawa. Alhasil ledakan hebat pun terjadi dan turut menewaskan si Fast Quest di sana. Berbekal kunci yang diberikan oleh Big John sebelumnya Max akhirnya bisa masuk ke rumah Jerry dan mulai mencari apapun yang bisa menjadi petunjuk baginya. Namun lagi-lagi radang otaknya pun kambu. Alhasil ia yang tak sanggup menahan rasa sakit itu pun lalu terkapar dan tak sadarkan diri. Nah sementara itu di hadapan atasannya yang bernama Daniel Santiago kini dicurigai sebagai polisi korup yang telah bekerja sama dengan si Fast Quest. Hal itu didasarkan Daniel pada temuan uang senilai 5 ribu dolar dan satu pon koken yang sempat ditemukan polisi di tempat tinggal Fast Quest tadi malam. Mendapat turuan tersebut Santiago pun langsung tak terima. Ia bahkan sampai memberikan kunci apartemennya pada Daniel alih-alih agar atasannya itu bisa leluasa menggeledah seisi tempat tinggalnya. Tidak hanya itu tuduhan juga kembali diarahkan Daniel pada Max sebagai otak dari aksi pembunayan Sue dan Jerry. Hal itu didasarkannya pada catatan masa lalu Max yang diketahui sempat menjadi korban dalam suatu ledakan saat jirinya bertugas sebagai marinir. Terlebih Max juga dilaporkan sempat menderita geger otak dan gangguan mental karena traumatis pada pekerjaan lamanya. Hal itulah yang membuat Max pernah menghabiskan beberapa tahun untuk penyembuhan. namun dari catatan itu juga Daniel meyakini jika gangguan mental yang dirita Max telah kampus saat mendapati istrinya bersama dengan Jerry. Hingga kemudian ia pun nekat menghabisi nyawa kedua orang terdekatnya itu. Lebih lanjut Daniel sekembali mengingatkan Santiago agar lebih fokus pada pencarian anak perempuan Max dan tidak perlu ikut campur dalam masalah pribadi dari mantan marinir tersebut. Petinggi kepolisian itu bahkan sampai mengancam Santiago agar tidak main-main dengannya. Apalagi sampai menjadi polisi korup seperti halnya yang dilakukan oleh Fast Quest selama ini. Di tempat lainnya pertemuan dengan dilakukan Alice dengan sosok pemimpin dari bisnis penjualan organ dalam manusia. Wanita yang menyebut dirinya sebagai Miss Tank itu nampak sangat geram dengan kecerobohan Alice. Pasalnya kemunculan Jerry sebagai agen FBI secara tak langsung telah menegaskan betapa tidak becusnya Alice dalam menjalankan bisnisnya. Meski Jerry telah diatasi oleh komplotannya namun bagaimanapun juga Alice tetap harus mengembalikan uang yang sempat hilang darinya. Menyadari dirinya telah salah Alice pun berjanji untuk segera mencari dan menyerahkan uangnya kepada Miss Tank. Kembali ke Max ia yang tersadar secara tak sengaja malah menemukan adanya tas besar yang tersembunyi di balik ranjang. Secara mengejutkan tas yang tersembunyi itu ternyata berisi banyak uang di dalamnya termasuk dokumen penyelidikan Jerry lengkap dengan daftar para korban kebengisan Alice. Atas temuan itulah Max kini meyakini jika selama ini adiknya memang telah sengaja menghilang hanya untuk menyusup ke dalam sindikat penjualan organ manusia. Namun dari fakta itu juga sang mantan marinir juga semakin merasa khawatir dengan nasib anak perempuannya. Karena alasan itulah berbagai persiapan pun dilakukan oleh Max. Soalnya ia sudah tak ingin lagi menaruh harapan pada kepolisian dan ingin menegakkan keadilan dengan caranya sendiri. Sementara itu kehidupan yang kurang harmonis agaknya telah menerpa rumah tangga Santiago dan istrinya. Ketidak cocokan satu sama lain serta kesibukan dengan pekerjaannya masing-masing nampaknya telah menjadi penyulut keretakan rumah tangga mereka. Bahkan Santiago juga sempat membicarakan soal rencana penceraian mereka. Namun ternyata niat tersebut justru tak sejalan dengan sang istri yang terkesan enggan untuk berpisah dengan detektif itu. Wanita tersebut berdali bahwa anak-anak bagaimanapun juga masih membutuhkan orang tuanya. Terlebih figur sang ayah yang selama ini memang tak pernah dekat dengan mereka. Beralih ke Alice Ia yang masih kacau dengan tuntutan misteng soal uang yang hilang kini memutuskan untuk menemui Obstain sosok yang sempat membeli organ manusia dari Alice dan memberikan bayarannya melalui Jerry. Dalam pertemuan tersebut Alice mengungkapkan soal hilangnya uang yang sempat dibawa oleh Jerry termasuk memberikan identitas Jerry yang merupakan agen rahasia FBI. Tak hanya itu Alice juga sempat menyampaikan keinginannya agar Obstain bersedia membayarnya kembali sebagaimana jumlah yang telah mereka sepakati sebelumnya. Namun hal itu jelas ditolak mentah-mentah oleh Obstain karena bagaimanapun juga hilangnya uang adalah hasil kecerobohan Alice sendiri dan sama sekali tak ada sangkut pautnya dengan Obstain selaku pembeli. Kesal karena mendapat tanggapan yang diingin oleh Obstain Alice yang buntu lalu meluapkan amarannya kepada seorang pria random yang ia temui dengan sangat brutal. Merasa cukup dengan itu ia bersama anak buahnya pun lalu memutuskan untuk pulang dan terjadilah adegan sebagaimana yang sempat diperlihatkan di awal film tadi. Beralih ke Santiago penelusurannya pada kasus penculikan anak kini mulai mengerucut. Ia bahkan mendapati fakta yang sangat memilukan dimana sebagian besar kasus kehilangan anak hanya menimpa keluarga pecandu dan kriminal sementara 5% yang lainnya merupakan anak-anak dari keluarga kaya dan sehat. Karena alasan itu juga maka sangat sedikit kasus kehilangan anak yang secara sengaja dilaporkan oleh orang tua mereka sendiri termasuk tidak pernah adanya aduan soal permintaan uang tebusan dari pelaku penculikan selama ini. Di waktu yang sama rasa Kalut masih terus membayangi Alice dan komplotannya karena kali ini bukan masalah uang saja yang harus mereka setorkan kepada Miss Tank melainkan juga penemuan potongan tangan Tommy yang dikirimkan oleh sosok misterius baru-baru ini. Bodohnya lagi mereka yang masih belum tahu siapa sosok tersebut malah meyakini jika itu semua dilakukan oleh Miss Tank sebagai upaya untuk menakut-nakuti si Alice. Entah apa yang ada di benak Pete ia yang merasa paling jago malah berinisiatif untuk menemui langsung Miss Tank dan hal itu dimaksudkannya agar ia bisa menjelaskan duduk perkara alih-alih bernegosiasi dengan pemimpin tertinggi sindikat tersebut. Mendengar pernyataan Pete Alice yang tak ingin masalah semakin ruyam lalu menyuruh Roxy untuk menghabisi anak buahnya itu. Di kantor kepolisian Seattle Daniel dan Santiago terlihat dengan serius menggali informasi dari si Obstain Usut punya usut pria parubaya itu memang sengaja didatangkan menyusul data yang sempat berhasil dihimpun oleh Santiago dimana anak Obstain yang tadinya sempat masuk dalam daftar antrian pemesan organ dalam tiba-tiba dicoret dan kini sudah dalam kondisi yang sehat meski sempat berdali jika anaknya telah mendapat donor dari salah satu rumah sakit di China namun pada akhirnya Obstain mau buka mulut terkait aksi pembelian ilegal organ manusia yang ia lakukan dalam pertemuan itulah akhirnya terungkap sosok yang menjadi penjual dalam bisnis gelap tersebut yaitu si Alice kembali ke Max ia yang masih dengan setelan misteriusnya kini terlihat tengah membuntuti salah satu anak buah Alice yang bernama Keiko tanpa basa-basi mantan marinir itu dengan brutal menghujamkan pisaunya yang membuat Keiko tewas seketika ia kemudian merampas ponselnya dan berlalu pergi dari sana sementara itu Alice yang tengah sendiri di rumahnya tiba-tiba didatangi oleh tangan kanan si Misteng yang bernama si Kevin seperti yang bisa ditebak kedatangan Kevin adalah untuk menagi janji soal uang yang tak kunjung dibayarkan oleh Alice kepada si Misteng orang kepercayaan Misteng itu juga kembali mengingatkan Alice agar segera menyelesaikan kewajibannya termasuk memberikan batas waktu satu minggu untuk menyerahkan uang yang sempat hilang apabila dirinya masih ingin hidup tak lama setelah Kevin pergi kini gantian Roxy yang memberikan kabar mengejutkan kepada Alice wanita psikopat itu melaporkan tentang kematoyan keko yang sangat mengenaskan mendengar kabar tersebut Alice yang curiga seketika menyadari boy yang dihadapinya saat ini bukanlah si Misteng saja memelainkan juga ada pihak lainnya yang tengah berusaha menghancurkan bisnisnya sementara di rumah Jerry Max yang saat itu tengah mempersiapkan aksi berikutnya tiba-tiba dikejutkan dengan pesan dari Alice melalui ponsel si keko dalam pesan tersebut Alice memberikan lokasi keberadaannya seolah ia telah menyadari jika ponsel milik anak buahnya itu kini tengah berada di tangan sosok misterius yang mengacaukan bisnisnya akhir-akhir ini mendapati pesan itu Max yang tak ingin membuang waktunya langsung dengan cepat mendatangi lokasi sebagaimana yang dikirimkan oleh si Alice setibanya di lokasi pertemuan antara Max dan Alice pun berlangsung sangat dingin berulang kali Max menanyakan nasib putrinya yang bernama Ari namun tak ada jawaban pasti dari si Alice anggota sindikat penjualan manusia itu malah berkelit bahwa semua yang terjadi saat ini adalah ulah si Jerry termasuk kematoyan Su dan hilangnya Ari sialnya perdebatan diantara mereka seketika terhenti setelah salah satu anak buah Alice tiba-tiba muncul dan menghajar Max hingga membuat Max pinsan seketika saat tersadar kini Max mendapati dirinya yang tengah terikat di sebuah kursi dan menghadapi siksaan dari salah satu anak buah Alice yang ada di sana pria gempel bernama Junior itu bahkan tidak hanya menyiksa Max saja tetapi dengan sesumber mengungkapkan jika dirinya yang menjadi pembunoi dari istrinya yaitu Shisu tak lama berselang datanglah Alice yang mulai menawari Max sebuah kesepakatan pria perubaya itu mengungkapkan jika saat ini Ari masih dalam kondisi yang sangat baik dan Max bisa kembali bertemu dengan anak perempuannya itu hanya jika Max mau memberitahu lokasi keberadaan uang yang sempat dicuri oleh Jerry Soalnya tak memiliki pilihan lainnya Max mau tak mau akhirnya memberitahu soal keberadaan uang yang selama ini disimpan Jerry di rumahnya Puas dengan jawaban dari sang mantan marinir itu Alice segera bergegas pergi menuju rumah Jerry bersama dengan Roxy dan Risi Sesampainya di rumah Jerry kedua anak buah Alice itu langsung menggeledah seisi rumah sehingga kemudian Risi pun berhasil menemukan tas berisi uang dalam sebuah kardus konyolnya mereka yang begitu bahagia atas temuan tersebut malah tak menyadari jika tas berisi uang itu telah terikat dengan peledak yang telah dirancang oleh Max sebelumnya alhasil ledakan besar pun terjadi dan membuat sisi rumah tersebut hancur seketika tak terkecuali dengan Roxy dan Risi yang meninggoy di dalamnya sementara Alice yang sedari tadi mengawasi dari dalam mobil kini hanya bisa mendam kekesalan karena merasa telah dikerjai habis-habisan oleh si Max ia lalu memutuskan untuk kembali ke lokasi sebelumnya berniat untuk melampiaskan amarannya kepada Max di waktu yang sama Junior yang tengah lengah tiba-tiba dikejutkan oleh kedatangan Santiago berbekal todongan pistol Santiago dengan leluasa masuk ke dalam markas Alice dan berhasil membebaskan Max namun hal diluar dugaan malah terjadi Max tiba-tiba menyekap Santiago dari belakang hingga membuatnya pingsan seketika hal itu semata dilakukannya agar bisa membalaskan dendam kematian Su pada Junior dan benar saja sang mantan marinir pun sukses menghabisi Junior tanpa perlawanan sedikit pun beralih ke Alice yang baru saja tiba di markas dan berniat untuk menghabisi Max malah hanya mendapatkan Junior yang telah meninggoy anak buahnya itu bahkan kini hanya terduduk tak bernyawa dengan isi perut yang terburai belum cukup dibuat kacau dengan pemandangan yang ada di hadapannya kini Alice malah mendapatkan telepon dari Kevin yang mintanya untuk bertemu dengan si Misteng dalam pertemuan tersebut Alice yang telah terpojok akhirnya hanya bisa memberikan sejumlah uang dalam kondisi tak layak pas keledakan sebelumnya namun itu ternyata hanyalah siasat dari si Alice saja karena kemudian ia dengan keji menembak matoy Kevin dan Misteng di tengah-tengah ramainya pengunjung restoran itu tak berhenti sampai disitu ketenangan Alice juga kembali terusik oleh ulam Max pasalnya abu kremasi putra sematawayangnya yang selama ini ia simpan di rumah ternyata telah hilang dan dengan sengaja ditumpahkan oleh Max di depan rumah Alice geram dengan tingkah Max Alice lalu mengejar mantan marinir itu hingga sampailah mereka di salah satu bangunan tua di tempat itulah pertemuan tidak hanya dilakukan oleh Max dan Alice saja karena ternyata Santiago pun ikut muncul setelah sempat membuntuti mobil Alice sebelumnya perdebatan juga sempat terjadi di antara mereka karena bagaimanapun juga aksi main hakim sendiri jelas tak bisa dibenarkan terlebih kasus perdagangan manusia juga merupakan rana FBI yang tak bisa dicampuri oleh siapapun termasuk si Max mendengar penjelasan Santiago Max yang selalu berusaha kooperatif akhirnya harus rela pembunuh istrinya itu diborgol dan siap diamankan oleh FBI menariknya Alice yang merasa aman dari ancaman Max malah semakin sesumbar dengan mengungkapkan tentang kondisi Ari yang sebenarnya pria parubaya itu menjelaskan bahwa sesungguhnya Ari telah meninggoy sejak lama ia bahkan mengatakan bahwa anak perempuannya itu telah ia jual organ dalamnya secara terpisah ke beberapa pembeli tak hanya itu Alice bahkan turut mengungkapkan tentang rencananya yang akan menjadikan anak Santiago sebagai target penjualan berikutnya hal itu dilakukannya sesuai dengan rekomendasi Fast Quest yang selama ini memang bekerja sama dengannya mendengar pengakuan tersebut Santiago yang awalnya bersikeras untuk menjerat Alice dengan hukuman penjara malah kini berubah pikiran dan kembali melepaskan Borgol yang sempat menjerat lengan penjara itu dengan raut wajah kekesalan Santiago dengan sengaja membiarkan Alice hanya berdua saja dengan Max seolah menjelaskan bahwa saat ini nasib penjahat itu sepenuhnya berada di tangan Max tak ingin melewatkan kesempatannya Max yang dirundung oleh dendam kematoyan orang-orang terdekatnya dengan brutal menghabisi Alice hingga membuatnya matoy mengenaskan nah singkat cerita kini Santiago mulai menyadari kesalahannya dan berjanji untuk lebih banyak meluangkan waktunya bersama dengan keluarganya ia bahkan bisa kembali bermesaraan dengan istrinya sembari mengawasi kedua anak mereka yang tengah bermain di taman lain halnya dengan Max ia yang masih belum puas dengan kematoyan Alice kini memutuskan untuk memburu para pelaku penjualan anak di sekeliling kota tak terkecuali dengan wanita pecandu yang sempat menjual anaknya sendiri kepada si Alice dan kisah pada film ini pun berakhir dengan penuh balas dendam yang brutal nah itu lalu cerita dari film berjudul Do Justice yang release tahun 2023 jika sobat suka dengan kisah-kisah seperti ini jangan lupa share video ini terima kasih telah menonton video ini sampai habis sampai jumpa pada video selanjutnya selamat menikmati selamat menikmati